Bismillahirrahmanirrahim Tidak punya harga Tidak dinilai, tidak dihormati Bahkan budaya Quraish Ketika mendapatkan keturunan wanita perempuan dibunuh Masih hidup Dikuburkan dalam kondisi hidup Masih anak-anak Kenapa? Karena menurut Quraish Adanya keturunan perempuan memalukan Sampai ada berita Sayyidina Umar Ibn Khattab Radiyallahu An Ketika sering kadang-kadang dia menangis sendiri Dan ditanya Kenapa engkau nangis? Dia jawab Saya ingat di masa jahiliyah Membunuh anakku sendiri Saya kuburkan anakku sendiri Tahu enggak cerita itu? Belum pernah ya? Pernah dengar enggak? Sayyidina Umar Ibn Khattab Mengkuburkan anaknya sendiri di masa itu Sampai dia gali tanahnya Gara-gara gali tanahnya Dubu dan pasir dan di tanah Kenanya jengkutnya Sayyidina Umar Sama ramput kepalanya Datang anaknya membersihkan wajahnya dan jengkutnya dari pasir Dan anaknya tidak tahu mau dikuburkan Pernah dengar cerita itu? Hah? Ada yang pernah ada yang belum Yang pernah angkat tangan Angkat tangan Banyak yang belum Alhamdulillah kalau belum Karena cerita itu palsu Tidak sahih Dan ini sering disibarkan Oleh kalangan yang tertentu Supaya kita menimpulkan perasaan Binci Sayyidina Umar Dan ini Riwayat tidak ada sanadnya yang sahih Palsu Tapi Selain kejadian ini Memang budaya di Quraish Suka membunuh anaknya di masa hidup Masih hidup tapi dibunuh Dikuburkan hidup-hidup Datang Islam Justru sebaliknya Memuliakan wanita Dan memuliakan keluarga yang memiliki keturunan perempuan Ada seorang datang kepada saya Doakan saya Mendapatkan keturunan anak Memang belum Udah sebenarnya Terus kenapa minta laki Tidak semua anakku perempuan Saya mau laki-laki Kenapa maunya laki-laki Kan perempuan lebih mulia Kayaknya Kalau belum ada anak laki-laki Kayaknya belum sempurna Saya bilang Dan justru memiliki anak perempuan Terjamin untuk orang Selamat dari siksa neraka jahat Anak laki belum tentu Menjaminkan selamat dari siksa neraka jahat Rasulullah s.a.w. bersadda Sampai tiga Dia memperlihara Dia memperlihara Dia menjaga Dia membesarkan Dia memberi makan yang halal Dia memberikan bakaian yang baik Dan dia mendidik mereka Sampai dewasa Dan dia menikahkan Mereka akan jadi hijab Yang menhalangi kita Masuk neraka Bunia anak laki Alhamdulillah Bunia anak perempuan Begitu Islam memperhatikan Posisi wanita Karena di zaman jahiliya Wanita itu tidak bunia nilai Bahkan di masa men Di masa haid perempuan Diusir dari rumah Dikeluarkan dari rumah Ada satu rumah Ditempati wanita itu Karena rumah ini hanya tempat Buang sampah Karena dianggap Di saat dia main Di saat dia haid Dianggap dia najis Dan tidak boleh diam di rumah Harus diusir Sampai selesai masa haidnya Baru boleh balik rumahnya Begitu berlaku zaman jahiliya Terhadap wanita Datang Islam Rasulullah SAW Masih memeluk istrinya Walaupun di masa haid Rasulullah SAW Menajarkan Mandi bareng Sama istrinya Sambil bermain-main air Bersama istrinya Di kamar mandi Wih Asik ya Barnya gak mandi bareng Sama suami Alhamdulillah Sering-sering ya Sering-sering Gak apa-apa Jangan maaf Sering-sering Paling tidak niat-niat Meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Barna Siti Aisyah Ketika ada pelatihan Di dalam masjid Nabawi oleh Al-Ahbash Mereka latihan Pedang Di dalam masjid Ternyata zaman Nabi Muhammad Masjid tempat salat Masjid sekolah Masjid tempat latihan Masjid majlis masyuara Masjid majlis Semua masjid Dan Siti Aisyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berdiri di depan Bintu Sedang melihat Dan menonton Aktifitas latihan Di dalam masjid Siti Aisyah Di belakang Bintu Penutup Bintu Hanya sebuah kain Dan Siti Aisyah Bisikin Mau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mau menonton Tapi Siti Aisyah Dia menonton Tapi menaruh Apa namanya Wajahnya di atas Bahunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan dia datang dari sampingnya Tapi dia Sambil sandak Di atas Bahunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sambil melihat Sambil bibirnya Menyuntuh bibirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mau menonton Lagi Rasul Biarkan Dan yang lagi Udah puas Belum Mau menonton Lagi Apa kata Siti Aisyah Sebenarnya Saya dari Tadi sudah puas Menontonnya Tapi saya ingin Menunjukkan Betapa Nabi Muhammad Mencintai aku Sudah cukup Cukup deh Ini kelamaan Konon Sudah cukup Salah Beda akhlak ya Nabi Muhammad Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersadah Yang termulia akhlaknya Khairukum Khairukum li ahli Yang termulia akhlaknya Laki-laki Adalah Yang termulia akhlaknya Sama isterinya Sambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersadah Wa ana khairukum Li ahli Dan akulah yang termulia akhlaknya Terhadap istriku Terima kasih telah menonton! Dan akulah yang terkini Sampai jumpa di video selanjutnya! Dan akulah yang terkini Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!